Sedar pastikan Pleno tingkat Kabupaten Aman, PAURES KETAPANG lakukan simulasi pola pengamanan. Selain memproteksi gangguan, simulasi ini juga turut mempertegas tugas dan fungsi pengamanan objek vital jalannya Pleno 1 Maret 2024 berdatang. Simulasi pola pengamanan yang dilakukan aparat gabungan jelang Pleno tingkat Kabupaten ini kuda melakukan pembetaan titik rawan yang dapat mengganggu proses jalannya Pleno di kawasan Hotel Borneo Emerald Ketapang. Selain pembetaan, turut mempertegas fungsi petugas yang siap siaga dalam pengamanan jalannya Pleno. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan aman sesuai dengan target pelaksanaan yang dibulai Minggu 1 hingga 3 Maret 2024. Kabupaten Ketapang, AKBP Tomi Ferdian, Pegatangkat, Pengamanan yang melibatkan banyak unsur ini dibagi menjadi beberapa kelompok dengan tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing. Sementara menyangkut prioritas pengamanan yakni seputar lokasi jalannya Pleno yang tetap dipokuskan pada kantor KPU, bawaslu, serta gudang logistik, serta beberapa objek vital Laidya. Kabupaten Jajar-Jajar Proyesi Ketapang pada pagi hari ini melaksanakan partikal floor game dalam rangka memberikan gambaran tugas dan tanggung jawab dari masing-masing personel, simulasi antisipasi-antisipasi dari berbagai kejadian yang perlu kita, akan kita hadapi. Dengan kegiatan ini dapat memberikan gambaran kepada personel, termasuk para perwira pengendali mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing, posisi dan penempatan tugas masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan yang nanti sudah jelas dan setiap personel sudah memahami apa yang harus mereka lakukan. Kabupaten Jajar-Jajar Proyesi Ketapang akan BP Tomi Ferdian pendambahkan. Selain personel pengamanan di gabungan, turut menyiagakan fasilitas kesehatan dari Bitokes Ketapang guna memastikan kesehatan petugas yang melakukan Pleno Tingkat Kabupaten. Dari Kabupaten Ketapang, Gus Nadi melaporkan.